Intro Hadirin yang mulai akan Allah SWT Sesenak kita merenung bahwa kita di dunia ini tidak akan lama Semua manusia yang ada di dunia ini tidak akan bisa bertahan lama di dunia ini Orang sakit tidak bisa bertahan lama, orang sehat pun juga tidak akan bisa hidup lama Orang miskin tidak akan bisa berlama-lama di dunia ini Begitu juga orang-orang kaya juga tidak bisa berlama-lama di dunia ini Kalaupun orang itu dijadikan oleh Allah orang yang paling kaya di dunia ini Orang yang paling berkuasa di dunia ini kelihatannya Orang yang paling sehat, orang yang paling bahagia, orang yang paling sakti Kita paling semua, itu pun juga dia tidak akan bisa berlama-lama di dunia ini Semua akan ditinggalkannya, kerikil satu pun tidak akan dibawa Maka kalau orang itu mau merenung, mau berpikir, betul-betul bodoh Orang-orang yang membanggakan dunia ini Orang yang bangga dengan dunia ini bodoh Nah sebentar saja, kemudian ditinggalkan semuanya Setelah diangkat jadi raja, maka diangkat ke kuburannya Inilah manusia di dunia ini Maka Allah SWT pencipta alam semesta ini memberikan peringatan kepada manusia Jangan sekali-kali menipu kamu kehidupan dunia ini Jangan sekali-kali menipu kepada kamu si penipu, yaitu syaitan Dunia ini menipu, kelihatannya seperti hebat Kelihatannya seperti besar Tapi hakikatnya kosong, tidak ada apa-apanya Mana raja-raja yang katanya dulu hebat-hebat itu Mana raja Persia yang katanya kekuasanya separuh dunia itu Mana raja Romawi Mana Browijoyo Raja Majapahit Mana patihnya yang namanya Gajah Modo Dimana Seolah-olah tidak pernah hidup di dunia ini Mana Bung Karno Yang katanya kalau berpidato Bisa memukau seluruh orang Mana dia Mana Pak Harto Mana dia Mana Gustur Dimana dia Sebentar lagi juga orang-orang akan tanya Kita pun seolah-olah tidak pernah hidup di dunia ini Berlalu pergi Orang-orang biasa tidak bisa berlama-lama di dunia ini Orang-orang yang luar biasa pun juga tidak bisa berlama-lama di dunia ini Sampai orang-orang suci para nabi, para rasul alihmu salatu wassalam pun Juga tidak bisa lama di dunia ini Karena apa Karena memang manusia Diciptakan oleh Allah Bukan untuk dunia ini Masalahnya ini Manusia diciptakan oleh Allah Adalah untuk kehidupan akhirat Yang selama-lamanya Sedangkan dunia ini Fungsinya adalah untuk ujian Kehidupan dunia ini Ini Allah jadikan untuk ujian Allah tidak menguji Ayukum ahsanu amala Mana yang paling baik Di antara kamu amalnya Tapi kita harus paham Allah menguji itu bukan karena Allah ingin tahu Allah sudah tahu segala-galanya Tetapi Allah itu menguji Supaya kita ini loh tahu Supaya kita tahu Siapakah orang yang baik amalnya Siapa yang tidak baik amalnya Supaya kita tahu Siapa yang layak menjadi kekasih-kekasih Allah Masuk dalam surga Allah Dan siapa yang tidak Dunia ini diberikan untuk menguji kita Maka Nabiullah Sulaiman alaihissalatu wassalam Diberi oleh Allah kerajaan yang luar biasa Kekuasaan yang luar biasa Rakyatnya itu dari kalangan manusia Kalangan jin Bahkan binatang-binatang pun Menjadi rakyatnya Bagaimana kehebatan kerajaan Nabi Sulaiman Tapi Nabi Sulaiman paham Bahwa ini bukanlah Satu kesuksesan Ini ujian Ini adalah anugerah Tuhanku Karena tidak menguji Tuhanku tidak menguji Apakah saya syukur Apakah saya kufur Orang yang miskin itu juga diuji oleh Allah Orang yang kaya itu juga diuji oleh Allah Orang yang sakit itu diuji oleh Allah Orang yang sehat itu pun diuji oleh Allah Semua dalam ujian Siapakah yang lulus Orang yang dalam keadaan sakit Keadaan sehat Keadaan kaya Keadaan miskin Tetap istiqamah Hatinya Bergantung kepada Allah Istiqamah Menjalankan perintah Allah Istiqamah Menjauhi larangan Allah Inilah orang yang sukses Kalau orang kaya Hatinya Istiqamah Bergantung kepada Allah Amalannya Istiqamah Dalam syariat Allah Perintah-perintah Allah Dikerjakan Larangan Allah Ditinggalkan Maka dia lulus Kalau orang miskin Mengkis-mengkis Sakit-sakitan Tapi hatinya Senantiasa tawajuh Pada Allah Amalannya Mengikuti sunnah Rasulullah Seluruh larangan-larangan Allah Ditinggalkan Ini orang sukses Kemudian tidak lama Dihantar Menuju Tempat Balasan Tempat Kemuliaan Yaitu Surga Allah Subhanahu wa ta'ala Semoga termasuk kita Amin Orang yang merasa Sukses Dengan dunia ini Sedangkan dia Imannya Lemah Atau rusak Amalannya rusak Maka itu Seperti anak kecil Masuk ujian SD Dalam ujian SD Itu oleh gurunya Anak kecil tadi Dikasih kursi yang bagus Dikasih susu Gurunya tersenyum-senyum Sehingga anak kecil tadi Salah paham Saya sudah Sukses saya Padahal waktu Soal-soal ujian itu Dikeluarkan Satu nomor pun Tidak bisa jawab Nilainya Nol Terus dia pulang ke rumah Ditanya sama ibunya Bagaimana nak Ujianya Alhamdulillah Sakses bu Kamu kelihatannya Tidak pernah belajar Bisa sukses Iya Saya ini Mangkorang Sakses Bagaimana ceritanya Ceritakan sama ibu Tadi Kurus nyampuk bu Dikasih susu Sama pak guru Dan pak guru Senyum-senyum saja Teman-teman juga Melihat saya Semua tersenyum Maka saya Sakses Bisa Nggak harap Soal ujian Atau tidak Kalau itu Nggak bisa bu Nggak bisa Tapi saya Tetap Sakses Oh Kamu ini Betul-betul Anak yang Tolol Sudah Nggak lulus Nggak ngerti Kalau tidak Lulus Itu bukan hanya Tidak lulus Tolol Kamu ini Kelihatan ini Cerita ini Lucu sekali Sedangkan Kebanyakan manusia Itu nasibnya Di dunia ini Seperti itu Pokoknya Kalau sudah rumahnya Bagus Mobilnya Bagus Sudah Sakses Bagaimana Pak kamu Alhamdulillah Sudah Sakses Rumah sudah ada Anak sudah jadi Sarjana Semuanya Badan Sehat Apalagi Sudah Sakses Sholat Apa tidak Pak Kalau itu Belum Katanya Nanti saja Kalau sudah Mau mati Sholat Inilah Nasib Kebanyakan Manusia Padahal Manusia itu Dikirim oleh Allah ke dunia ini Untuk Ujian Nggak dipikirkan Ujiannya lulus Atau tidak Yang dipikirkan Kursinya empuk Atau tidak Makannya Enak Atau tidak Padahal Dikirim ke dunia Untuk ujian Nggak mikir Ujiannya Bagaimana Supaya kita Lulus ujian Itu bagaimana Ujiannya di dunia Ini cuma dua Aja sebetulnya Dan jawabannya Pun sudah dikasih Tahu Oleh Allah Subhanahu Melalui Rasulullah Tapi anehnya itu Malah banyak Yang nggak lulus Apakah Ujiannya itu Pertama kali Adalah Ujian Iman Jawabannya La Ilaha Illallah Yang kedua kali Ujian Amal Jawabannya Muhammadur Rasulullah Ini kalau sudah Ini kok mantap Betulnya sudah lulus Masuk surga Nah mudah aja Loh Kok ya nggak Bada bisa Gimana tuh Orang-orang itu Nah iya Ini maksudnya Bukanlah hanya Sekedar ucapan Bagaimana La Ilaha Illallah Tertanam Dalam hati Merasuk Dalam hati Menjadi Darah Daging kita Keyakinan yang mantap Bahwa yang berkuasa Di alam semesta Ini hanya Allah Sehingga yang pantas Disembah Hanya Allah Makhluk Tidak berkuasa Yang menciptakan Makhluk Yang berkuasa Raja-raja Tidak berkuasa Yang menciptakan Raja-raja Itulah yang berkuasa Negara-negara Tidak berkuasa Presiden-presiden Tidak berkuasa Yang menciptakan Mereka Yang berkuasa La Ilaha Illallah Yang kelihatannya Dari makhluk Hakikatnya Bukan dari makhluk Yang kelihatannya Dari makhluk Itu sebetulnya Dari yang menciptakan Makhluk La Ilaha Illallah Kolon min indillah Semua dari Allah Sampai jumpa di video